Hai make more time Assalamualaikum salam literasi seperti biasa masih dengan semangat berpuisi penutrisi dan di bulan ramadhan saya lanjutkan klien berpuisi beri makna puasa dengan berbagi inspirasi Hai semakan kali ini hari yang ke-13 sebenarnya hari ke-12 kemarin ada tapi kosong ya karena saya justru menyiapkan acara pada buku artinya jadi saya malah kelewat nggak apa-apa kita asik-asik aja jadi kalau saya sempat saya share kok enggak bisa dipaksakan hari ke-12 ini pun nyaris nggak ada sebenarnya bisa sempat tidur cuman kok terkembangun dan mikir berbagi sesuatu ya biasa inspirasinya akhirnya saya ambil dari puisi dari satu puisi karya teman saya mentor saya sebenarnya di kelas pulisi Alip Muhammad Skandar biasa dipanggil Mois bukunya telah di utara menurut saya ini buku puisi yang cukup cuman cukup bernas sepekat karena memang Mas Mois ini jago banget bikin haiku jadi haiku ini kan satu puisi dengan khas apa Jepang jadi ya kata-perkatanya padat saya sendiri belum bisa menulis haiku selalu gagal yang dikulis bukan jadi haiku walaupun di buku puisi yang lelaki utara ini Mas Mois menulis haiku jadi dia menulis puisi bebas namun karakter eh kehatian dalam memilih kata-perkata makna-permakna yang dia rangka itu masih dengan kepekatan yang serupa lah ya kekuatan karena memang biasa bermain dengan adiksinya di haiku ya mesti padat dan kuat kuat secara makna Hai saya memilih satu puisi yang ditulis di bulan Mei 2020 jadi setahun lalu ya masih relate karena temanya adalah lockdown ini kan sebenarnya terjadi awal-awal pandemi kita di tahun lalu namun hiburan lebaran tahun ini kita juga dipaksa lockdown untuk tidak boleh mudik jadi rasanya pas kalau saya masih bacakan puisinya Mas Mois tentang lockdown dia menulis lima puisi saya akan bacakan semuanya tapi pendek-pendek lockdown satu kesenian merayapi hari-hari sepongbob menawarkan senangan di layar televisi di malam seorang manusia hanya doa-doa merayapi lembar dada kesabaran menjalari jiwa lalu kesepian nyala-nyala di malam seorang manusia di malam seorang manusia hanya doa-doa merayapi jantung manusia saat Tuhan memberi uji bernama Corona di semesta yang berkasa ya ini lockdown 3 hanya jarak dan rindu menjelma puisi terama kalp hanya jarak dan rindu wajah hari-hari di rumah Jantung Lockdown 4 Di rumah saja Kita muncul Aku dan waktu Luka dan senyum itu Sabda Tuhan Direlum Terdalam Kalbuku Darah Di rumah saja Nyalam Kelab Pusik Mohon maaf Saya ulang Saya salah baca Lockdown 4 Di rumah saja Kita muncul Aku dan waktu Luka dan senyum itu Sabda Tuhan Direlum Terdalam Kalbuku Darah Di rumah saja Nyalam Kalam Usia Yang terakhir Lockdown 5 Pada akhirnya Kecemasan dan ketakwaan Mengantar kita ke rumah Tuhan Tuhan dalam diri Tuhan dalam diri Kesinyian pun Ada Selepas rihunya Pentas dunia Dalam diri Nafsu Mampus Diserang virus Selenggut debu Dalam Pintah Pada akhirnya Kita mendekati Tuhan Serendah Rendahnya Sekecil Demak 29 Mei 2020 Lima posisi Lockdown Cukup Indah Waktini Hampir semua Semua sisi Yang pertama Di Lockdown 1 ini Cerita tentang Kesinyian Yang merayati hari-hari Dan Sepongkok Bicara TV Bicara kartun Yang Awarkan Kesetiannya Di Sisi Lockdown 2 Ini bicara tentang Doa-doa Doa-doa Merayati Kesabaran Doa ini Terkait dengan Kesabaran Dalam kesetian yang menyala Sebagai manusia Doa-doa itu Merayap Doa-doa itu Merayapi di jantung manusia Seperti ada dalam Darah kita Mengalur di jantung Saat Tuhan Memberi uji Pernama Corona Di semesta Jadi doa-doa inilah Sebuah Ekspresi Dari Kita sebagai manusia Saat kita mendapatkan Pujian Lockdown 3 Ini bicara tentang Jarak dan rindu Jarak dan rindu Ini memang dua kata Yang saling Dua kata yang seperti Mata dua Mata sisi pisau Hanya jarak dan rindu Menjelma puisi Teramatkan Hanya jarak dan rindu Wajah hari-hari Di rumah jantung Jadi Lockdown inilah membuat Kita berjarak Dengan orang-orang Yang kita Cintai Kita sayang Teman-teman Yang biasa Kita berbincang Tiba-tiba Kita terhalang Maka Ada jarak dan rindu Yang menjadi puisi Dan Menjadi wajah Di hari-hari Rumah Jantung Rumah Kalau rumah ini Pengetahuan Innotatif Dengan menambahkan Jantungku Menjadi Pemakna Yang Menjagonya Lampdown 4 Ini puisi pagar Di rumah saja Kalbuk udara Di rumah saja Kalap Saya ulang Saya tadi Menyalami Kalap Ternyata Menyelami Kalap Rasanya Tidak banget Mana Tadi saya ulang Ini dalam Bagaimana Di rumah saja Menyelami Masuk Kalap Usia Usianya Bagian dari Hidup kita Yang Membuktikan Bahwa kita Makhluk Yang terikat Dalam Waktu Betul ya Usia itu Bagian dari Kita Yang membuktikan Kita ini Makhluk Yang terikat Dalam Waktu Sehingga Ketika Menyalami Kalam Usia Kita Menyalami Kita Sisi kita Yang terikat Oleh Waktu Di sana Ada Dulu Ada Tadi Ada Sekarang Ada Kini Ada Nanti Ada Esok Dan Semua itu Kita selami Saat kita Di rumah Saja Plot dan Lima Pada akhirnya Kecemasan Dan ketakwaan Mengantar kita Ini mulai Simpulan Pada akhirnya Cemas dan Takwa Bagus sekali Katanya Karena Al-Khauf Ketakutan Itu Dan Melahirkan Ketua Tuhan Dalam diri Kesenian Pun Selepas Rihunya Pentas Ketika Rihuh Di luar Sana Tapi Kita Dipaksa Masuk Dalam Rumah Kesenian Ini Ada Di Dalam Diri Bahkan Dikatakan Nafsu Mampus Diserang Dirus Dan Akhirnya Adalah Menunduk Ini khas para Penulis Puisi kamar Yang mengajak Pembacanya Merenung Pada akhirnya Kita mendekati Tuhan Serendah Sekecil Jadi dengan Makhluk Yang kecil itu Mengingatkan Berdoa Menghadap Tuhan Serendah Doa yang nyaman Memang Dilantungkan Memuji Muji Kebesarannya Dengan Agar kita Mengingat Bahwa kita itu Rendah Dan kecil Demikianlah Cara Menghibah Menghibah Dalam Doa Dan itu Akan Lebih Dalam Karena ketika Menghadirkan Kebesaran Tuhan Dan Mengakui Kekerjilan Kita Kecilan Kita Maka Saat Bersadar Di Namanya Di Nama Tuhan Bersandar Dengan Tuhan Dengan Allah Ini maka Masalah-masalah Yang ada di depan kita Menjadi Kecil Karena Kita punya Allah Yang Besar Ya mungkin demikian Jadi ada lima puisi Dari kata Mas Muhammad Sekandar Mohon ikin Ini masih Moise Saya pernah Bacakan juga Memang Memang Seru Ini Buku-buku Ini Masih Sering Saya Buka-buka Dan Saya Ulang-ulang Mengais Inspirasi Dalam Fiksi Terima kasih Salam Literasi Salam Altyazı